...perlakukan untuk masyarakat, tolong sekali lagi Karang Taruna adalah lembaga yang luhur dari kita. Diakui atau tidak kita dikenal oleh semua orang berapa dari sebuah lembaga Karang Taruna. Jangan kederai itu, jangan kesampingkan itu, karena khawatiran akan terjadi malah kalau seorang sudah besar tumbuh menjadi seorang yang depan dan orang, maka Karang Taruna tidak menjadi sebuah lembaga yang menganggungkan dia. Ini sering terjadi, makanya pada saat ini saya pribadi berpesan, berharap kita bisa menjadi orang yang diperhitungkan adalah berangkat dari sebuah Karang Taruna. Jangan menjadi seorang yang sudah memiliki sebuah peran, Karang Taruna tidak lagi diperlukan. Sering terjadi dikata Karang Taruna, orang yang dikata. Hanya, walaupun sudah menjadi MPKT nanti kita-kita semua, tetap Karang Taruna ada wabat yang tidak terjadi faham, yang membesarkan kita semua. Nah, itu harapan dan juga keinginan, karena kita semua akan berakhir di Karang Taruna, tetapi jiwa kita tidak akan guntur, tidak akan hilang dari semangat Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluarga besar Karang Taruna, Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul bersama dengan suasana yang sederhana, tapi mudah-mudahan event ini akan kita ingat terus menjadi satu landasan utama langkah awal kebenaran di tahun, di bulan pertama tahun 2018, diawali dengan niat dan kesungguhan kita, karena apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita bicarakan, kalau itu tidak dari niat dan keinginan kita, saya yakin tidak akan ada apa-apa, tidak akan ada artinya. Yang pertama, saya atas nama Ketua Kota berharap kita pribadi-pribadi kita masing-masing, Ketua DKI dengan pribadinya, kami Ketua Ketua Kota dengan pribadinya, dan semua jajaran Karang Taruna sampai ketiga keubangan. Malam ini mungkin menjadi satu landasan dasar, kita sadar betul dalam perjalanannya ada sedikit kesinggungan, ada sedikit perbedaan, ada sedikit dinamika-dinamika yang muncul, saya berharap dengan mulainya tahun 2018 ini, kita sudahi dinamika-dinamika yang mungkin ada, tanpa kita sadar atau tanpa kita sadari, di dinamika itu sebenarnya ada. Dan mari melalui forum ini, malam ini, kita sama-sama menutup dengan niat kesungguhan, dengan niat karena kita sadar bahwa sana kita bukan mahluk yang sempurna. Saya yakin, Ketua Jaujah dalam memimpin Karang Tarunan banyak kelebihan, banyak juga kekurangan. Jadi, mungkin juga kami, di lima kota satu kota, dalam memimpin banyak kelebihan, banyak juga kekurangan. Tapi insya Allah, apapun itu, tidak akan menjadikan kita tercerai berai. Kalau semua kita bisa bersama-sama berkomitmen, membangun komunikasi yang baik, apa hal-hal yang tidak baik di 2017, kita tinggalkan. Saya berharap, komitmen itu serius kita carangkan, dan semangat seperti ini tidak hanya selesai pada malam hari ini, sampai kita balik besok, mudah-mudahan dengan semangat tahun baru, kebersamaan baru, komunikasi baru, jangan sampai ada satu orang yang merasa dijolini oleh satu orang yang lainnya. Jangan sampai nanti kita masih dengar ada permasalahan-permasalahan yang timbul di satu wilayah. Kalau